bumbu hari ini kita mau buat bumbu yang banyak dan enak bumbu bulanan ini nanti dipakai selama satu bulan ada apa saja disitu ada cabainya bawang merahnya bawang putih bukan wortel itu konyet ini sudah di kukus sudah di kukus terus ini ada merica ada kemiri ada pala ada garam ini biasanya kita bikin ini untuk satu bulan kadang lebih juga kalau tidak tidak sering masak ini adalah tip untuk orang ibu-ibu yang sibuk kerja jadi lebih praktis nanti tinggal ambil kemudian tinggal masak kira-kira satu mau satu sendok atau dua sendok seperti itu tergantung kita masaknya apa nanti ada yang dibuat bumbu kuning pakai kunyit itu kunyit ada yang dibuat biasa untuk sayur lodeh untuk anu ayam biasanya di sayur kuning itu pakai kunyit ini biar lebih praktis aja biasanya setiap mau kerja itu kan kalau ribet ya kalau ribet seperti itu aduh harus dungu ini dungu itu yaudah ini saja sehingga ambil mudah dimasak kalau untuk santan biasanya untuk santan saya juga itu apa diparut kemudian disimpan di kulkas di freezer itu jadi lebih mudah nggak terlalu suka kalau santan apa santan yang sudah jadi gitu ya mereknya apa itu itu nggak suka kata bakungnya nggak enak rasanya nggak enak gitu kalau sulami saya nggak nggak apa-apa rasanya apa Ren ini pop ice pop ice untuk buka puasa kan kemarin yang bikin air gitu nah dia bilang ayah itu nggak bisa burak-burak nggak bisa biar nggak seburuk ayo panggilin ayah ayah waktunya gepok es waktunya ini eh blendernya ini dapur ya itu ya blender dapur ini dapur wana cupu kan tinggi bumbu ini apa pisang kripik 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 seperti ini nanti kita goreng biar awet terus masukkan dimasukkan di freezer juga ini kan nggak bakalan jadi es kalau bisa tutup apa ini nanti sampai halus jadi untuk bumbunya nanti sudah lengkap garam gula juga jadi kalau kapan-kapan masak itu tinggal nambahin kurang apa atau nambahin penyedap rasa biasanya sama salam serai selai seperti itu oke ini tips ibu-ibu yang sibuk ibu-ibu yang sibuk pekerja biar nggak seriket karena harus didapur di dapur terlalu lama seperti ini mungkin nggak sampai 1 jam di dapurnya tinggal goreng-goreng tinggal seperti itu atau kalau mau nguluk nguluk itu sayuran yang direbus itu loh kalau di jawa namanya nguluk di kuluk seperti itu ya ini ini kondisi ibu yang nggak pandai memasak itu asal asal ulek-ulak pokoknya jadi oke sekian dulu tips dari saya sampai jumpa lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaah ini bumbu kuning ini bumbu yang untuk biasa selamat menikmati